Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan anak kuburan bapaknya anak-anak. Udah lama gak upload 2 minggu kali ya? Maklum lor, kemarin sempet sakit, ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kali ini aku mau bahas sebuah film Korea. Sumpah, keren banget film ini lor. Gak nyesel dah nontonnya. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cukok dapet cukok, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah mobil putih yang dikendarai oleh tokoh antagonis film ini. Karena gak dikasih tau siapa namanya, kita sebut saja Kurohige. Dia berkeliling kota mencari mangsanya secara acak. Sampai akhirnya, Kurohige mengikuti sebuah mobil hitam dan menghantamnya. Lalu saat si mangsa keluar dari mobilnya, tiba-tiba... Tanpa alasan yang jelas, Kurohige membunuh si mangsa dengan membabi buta hingga ia tewas saat itu juga. Dan inilah... Mafia, polisi, dan si iblis. Berlatar pada tahun 2005, kisah berfokus dengan dua orang pria bernama Taesuk. Dia, seorang polisi. Dan Jang Dongsu, seorang bos besar mafia. Siang itu, Taesuk hendak menghampiri sebuah TKP. Namun karena terjebak macet, dia justru mengacau ke sebuah tempat perjudian ilegal milik Dongsu. Secara bersama, di tempat lain, Dongsu sendiri terlihat sedang latihan tinju. Tak lama kemudian, ajudannya yang bernama Aseng memberitai tentang kekacauan yang Taesuk lakukan. Dongsu yang mendengarnya pun langsung menghentikan latihannya. Dan ternyata, samsak yang digunakan Dongsu bukanlah berisi pasir, melainkan manusia. Sebelum pergi, Dongsu menghubungi si komandan polisi memintanya untuk menghentikan aksinya Taesuk karena dia sudah membayar mahal agar bisnis ilegalnya tidak diusik oleh polisi. Si komandan yang mendengarnya pun langsung menelpon Taesuk memintanya untuk segera pergi menuju TKP pembunuhan semalam. Dan ternyata, itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal tadi yang dilakukan oleh Kurohige. Meskipun Taesuk digambarkan seorang yang ceroboh dan barbar, Taesuk memiliki otak yang cerdas dan sangat teliti. Dimana dirinya mampu melihat petunjuk sekecil apapun. Lalu, dia menyimpulkan bahwa mobil korban ditabrak terlebih dahulu oleh si pelaku sebelum dia membunuhnya. Sementara itu, kita diperlihatkan Dongsu sedang bersama bos dari kelompok mafia lainnya bernama Sangdo. Di sana, Sangdo meminta perdamaian dengan Dongsu karena belakangan ini mereka terlibat perang dingin. Dan Sangdo meminta Dongsu agar dirinya memberinya wilayah yang lebih untuk dia kuasai. Tiba-tiba, A Seng pun memotong pembicaraan mengatakan agar Sangdo berbicara yang sopan terhadap bosnya. Hal itu pun diikuti oleh si ajudannya Sangdo yang bernama Iwan yang mana dia mengatakan kata-kata yang sama dan hampir terlibat baku hantam antar kedua ajudannya tersebut. Melihat hal itu, Sangdo pun langsung berdiri dan menyiram A Seng dengan Kuami. Melihat ketidak sopanannya para ajudan, Dongsu pun langsung berdiri menghantam wajahnya A Seng dan dilanjutkan dengan mencabut paksa giginya Iwan untuk kemudian masukkannya ke dalam gelas dan meminta Sangdo agar dirinya meminum tuak yang berisikan gigi miliknya Iwan. Setelah itu, Dongsu pun mengajak Sangdo untuk berdamai dan memintanya agar tidak mengusik wilayah kekuasaannya masing-masing. selesai dengan itu Dongsu pun meminta A Seng untuk pulang naik mobil yang lain karena dia ingin menyetir mobilnya sendirian. Namun dalam perjalanan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya dari belakang yang tiada lain tiada bukan yaps Dongsu menjadi mangsa Kurohige selanjutnya. Dan ketika Dongsu turun untuk mengecek Kurohige langsung menghantam Dongsu dengan sebilah pisau sehingga keduanya pun terlibat perkelahian. Kurohige sendiri dibuat cukup terkejut lantaran korbannya kali ini dapat bertahan dan menyerang balik. Merasa salah memilih mangsa Kurohige pun pergi meninggalkan Dongsu dalam keadaan sekarat karena mendapat tikaman pisau di sekujur tubuhnya. Akibat kejadian itu Dongsu pun mengalami koma akibat kehilangan banyak darah. Dan di saat yang sama Aseng pun berinisiatif menyerang markasnya kelompok Sangdo yang padahal mereka bukanlah pelaku penyerangan tersebut. Kurohige sendiri tengah sekarat karena tertusuk di bagian dada kirinya. namun menariknya dia menjahit luka tusukan yang ia dapatkan dari Sangdo hanya menggunakan necis. Meskipun dia sudah sekarat karena salah pilih mangsa dia sama sekali tak merasa kapok Kurohige justru mencari mangsa penggantinya Dongsu. Bangso Jokan paginya kita pun diperlihatkan Dongsu yang keadanya mulai membaik. Aseng pun mengatakan bahwa penyerangan itu pasti dilakukan oleh Sangdo rivalnya. Namun Dongsu meluruskan bahwa semua itu bukan diakibatkan oleh Sangdo melainkan orang lain yang sama sekali tak ada kaitannya dengan mereka. Tak lama kemudian Dongsu pun diampiri oleh Taesuk dimana dirinya menginterogasi Dongsu mengenai ciri-ciri pelaku penyerangan tadi malam. Namun Dongsu justru lebih memilih diam dan sama sekali tak memberitahunya karena dia ingin mencari menemukan dan bunuhnya dengan tangannya sendiri. Lantaran bagi Dongsu ini soal reputasi dan dia harus menemukan orang yang berani menyerangnya. Saat pulang Taesuk pun berinisiatif pemeriksa mobil miliknya Dongsu. Di sana Taesuk mendapati goresan yang sama persis seperti mobil korban sebelumnya yang mana dia menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh satu orang yaitu Kurohige. Saat di kantornya Taesuk pun menunjukkan beberapa foto pada atasannya tentang penemuannya dimana dirinya mengatakan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan pola yang sama yakni menabrak mobil korban dari belakang dan menikam korban dengan pisau yang sama. Si atasannya pun justru menentang pendapatnya Taesuk. Dia mengatakan bahwa bisa saja goresan itu didapat dari orang lain. Terlebih lagi Dong Soo adalah seorang bos mafia yang memiliki banyak musuh. Dong Soo sendiri menyewa seorang seniman ahli sketsa. Dia meminta si seniman untuk menggambarkan sketsa wajah Kurohige sesuai ciri-ciri yang ia ingat waktu itu. Dan kita dapat melihat bahwa wajah Kurohige terkesan culun bahkan tak ada horornya sama sekali. Tapi perlu anda tahu bahwa psikopat lebih culun daripada manusia normal dan lebih beringas daripada monster. Ya benar saja Kurohige pun kembali melancarkan aksinya dimana dirinya membunuh seorang supir truk yang lagi menelpon istrinya dan saat kabur menggunakan truknya dia tanpa sengaja menjatuhkan pisaunya lantaran dia terlibat baku hantam dengan si kenek. Sementara itu aseng terlihat sedang bersama para investor proyek apartemen yang akan dibangun oleh Dongsu. Namun karena insiden kemarin reputasi Dongsu pun negatif di mata para investor sehingga mereka pun memutuskan untuk mundur dan membatalkan kontrak mereka. Setelah itu aseng pun melapor dimana dirinya berhasil menemukan mobil yang Kurohige gunakan untuk memangsa korbannya dan saat ini sudah disimpan di markas mereka. Aseng juga menemukan sebilah pisau yang Kurohige gunakan untuk membunuh yang mana pada pisau tersebut terdapat banyak sekali darah dan DNA yang dapat mengarahkan mereka pada Kurohige. Keesokan harinya Dongsu pun menghampiri Taesuk dimana dirinya mengatakan bahwa dia bersedia menjalin kerjasama dengan Taesuk. Keduanya pun sepakat untuk saling bantu satu sama lain dalam isi penangkapan Kurohige. Taesuk bersedia menyediakan alif forensik serta keperluan lainnya. Sedangkan Dongsu akan memberikan fasilitas dan puluhan pasukan yang akan membantu mereka. Namun dengan satu syarat yakni siapapun yang terlebih dahulu mendapatkannya dia berhak melakukan apapun pada Kurohige. Sebelum penyelidikan Taesuk pun mencari petunjuk pada mobilnya Kurohige yang disimpan di gudangnya Dongsu. Namun tanpa Taesuk sadari bahwa Dongsu memiliki barang bukti lain yakni sebuah pisau yang dijatuhkan Kurohige di jalan tadi. Dongsu secara diam-diam meminta Aseng agar memanfaatkan pisau tersebut untuk membunuh Sangdo sehingga kematian Sangdo dianggap sebagai korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Kurohige. Kematian Sangdo pun membuat si kepala polisi ngamuk. Dia kecewa atas kinerja para bawahannya. Si kepala polisi mendesak agar mereka segera menangkap Kurohige sebelum ada korban selanjutnya. Tak lama kemudian Taesuk pun mendapat telpon dari rekannya yang merupakan ahli forensik yang mana Siti memberitai bahwa pisau yang ia temukan di kamar Sangdo merupakan pisau yang sama digunakan oleh si pelaku atau Kurohige karena dia mendapati di pisau itu terdapat darah dan DNA para korban sebelumnya. Sadar bahwa Dongsu adalah dalang dari kematian Sangdo Taesuk pun tiba-tiba datang ke rumahnya dan terlibat baku hantam meskipun pada akhirnya Taesuk yang dibuat tak berdaya Taesuk sendiri merasa bahwa dirinya masih memerlukan bantuan Dongsu dia pun tak bisa berbuat banyak dan memilih fokus pada pencarian Kurohige ketimbang ngurusin kematian Sangdo Pada Pada malam harinya Dongsu dan anak buahnya pun terlihat menghadiri upacara kematian Sangdo yang mana saat mereka sedang makan di sana tak disangka Kurohige diam-diam ikut nimrung di sana untuk kemudian memberikan secari kertas pada Iwan yang bertuliskan bahwa seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo alhasil Iwan pun terprovokasi sehingga dirinya berniat akan balas dendam kepada Dongsu sepulangnya dari sana Kurohige pun sempat-sempatnya nyari mangsa untuk memenuhi hasrat membunuhnya dimana dirinya masih menggunakan cara yang sama yakni menabrakkan mobilnya ke mobil korban lalu membunuhnya esokan harinya saat Dongsu dan Taesuk mencari petunjuk lain pada mobil Kurohige mereka menemukan sebuah sidik jari pada sarung setir mobil itu namun tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan Iwan dan Anteknya yang langsung menyerang mereka berdua Terima kasih Sampai akhirnya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan Iwan beserta Anteknya Untuk menutupi insiden tersebut, Dong Su pun membereskan Dan mengubur mayat Iwan serta Anteknya Agar mereka dapat melanjutkan pencarian Kurohige Keesokan harinya, Siti akhirnya menemukan identitas Kurohige Menggunakan sidik jari yang Taesuk temukan pada setir mobil Taesuk pun dengan cepat langsung mendatangi rumahnya Yang ternyata sudah ditinggalkan selama beberapa bulan Namun, Taesuk disana mendapatkan sebuah foto Lalu, ketika disamakan dengan gambar sketsa yang dibuat oleh Dong Su Hasilnya ternyata sama Tanpa membuang waktu, Taesuk pun langsung memberitai Dong Su Tentang penemuannya Sehingga mereka pun hanya tinggal mengumpulkan pasukan Untuk mencari di mana Kurohige berada Setelah mengetahui identitas asli Kurohige Mereka pun briefing untuk mersempit area pencarian Selanjutnya, Taesuk dan Dong Su Beserta anak buahnya pun terlihat berjalan bersama Yang mana adegan ini sangat epik sekali Karena momen ini merupakan momen yang sangat langka Di mana polisi bekerjasama dengan seorang bos mafia Untuk memburu seorang iblis berwujud manusia Berbekal foto yang ditemukan Taesuk Seluruh pasukan mafia pun dikerahkan Dan dibagi ke semua wilayah yang sudah ditentukan Sehingga hal ini memperbesar peluang mereka dapat menemukan Kurohige Terima kasih telah menonton! Keesokan paginya ketika Dong Su berada di pinggir jalan Di sana ada seorang murid SMA yang pulang sedang menunggu bis kota Untuk pulang sekolah Dong Su yang gak tegaan pun memberikan payungnya Pada si murid agar dirinya tidak masuk angin dan alfa waktu sekolah Tak lama kemudian saat bis datang si murid pun masuk ke dalam bis itu Dan kita dibuat sangat terkejut Tatkala melihat Kurohige yang duduk manis di salah satu kursi penumpang dalam bis itu Saat malam ketika mereka sedang makan dan bersantai Muncullah berita di TV Yang memberitai terbunuhnya seorang siswi SMA Dan saat TV menyorot payung yang digunakan si korban Ternyata sama persis dengan payung yang Dong Su berikan siang tadi Hingga dapat disimpulkan bahwa Kurohige sedang berada tak jauh dari TKP Selanjutnya mereka pun melakukan pencarian saat itu juga Setelah menyisir seluruh tempat penginapan serta motel di sana Aseng pun akhirnya menemukan motel tempat di mana Kurohige menginap Kemudian Dong Su pun meminta seluruh pasukannya untuk mengepung tempat itu Hingga saat Kurohige muncul dengan mobilnya masing-masing Ketiganya pun terlibat aksi kejar-kejaran Yang pada akhirnya terjadi tabrakan antar ketiga mobil mereka Yang membuat Kurohige dapat melarikan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aseng, Taesuk, dan Dong Su pun keluar dari mobil lalu berpencar mengejar Kurohige Namun sial bagi Aseng Dia justru bertemu dengan Kurohige Yang langsung menusuknya berkali-kali Hingga Aseng sekarat Dong Su sendiri sebenarnya dilema Mau meneruskan pengejaran Kurohige atau menyelamatkan Aseng Terlebih lagi, Aseng adalah ajudan kesayangannya Aseng yang tengah sekarat pun memohon Agar Dong Su segera mengejar Kurohige Tanpa harus memperdulikannya Dengan perasaan kesal Dong Su pun mengejar Kurohige Yang berlari masuk ke dalam tempat karaoke Di sana, dia mengecek satu persatu ruangan Hingga sampai di sebuah ruangan yang dia curigai Dong Su langsung mendobraknya Dan dengan tangan besarnya Dong Su pun meninju-ninju pintunya Hingga jebol dengan penuh semangat Dan salam olahraga Setelah itu, Dong Su pun menyeret Kurohige Untuk dibawa ke markas Dan akan disiksa habis-habisan Karena sudah merusak reputasinya Saat sampai di markas Dalam keadaan terikat di sebuah kursi Dan babak belur Kurohige masih sanggup untuk tertawa Dan mengolok-ngolok Dong Su Hingga dia kembali mendapatkan boguman dari Dong Su Taesuk sendiri masih di jalan Dan berusaha mengejar Dong Su Hingga saat Dong Su akan menggorok leher Kurohige Perhatiannya pun teralihkan Oleh Taesuk yang menerobos Dan menabraknya hingga pingsan Sampai sini kita dibuat sangat gerget Gimana ya? Kenda aku tuh Dong Su nyabut giginya si Kurohige dulu Kayak si Iwan tadi Atau minimal dibuat lumpuh Atau gimana lah Kalau dibawa ke kantor polisi gini kan Kesannya keenakan si Kurohige Apalagi di kantor polisi Kurohige bakal didampingi pengacara Untuk dipersidangannya nanti Tak cukup disitu saat Kurohige sudah mulai pulih Dia masih dapat merasakan makan enak Dan dia percaya Kalau dia bisa bebas waktu persidangan Karena kurangnya bukti Dong Su sendiri mendapati Bahwa bisnis judi ilegalnya disita oleh polisi Dan Dong Su resmi menjadi buronan Sementara itu Taesuk dan temannya pun Secara bergantian Menginterogasi Kurohige Namun mereka dibuat kebingungan Karena Kurohige terus saja mengelak Dan menolak mengakui perbuatan bejatnya Terlebih lagi Bukti yang mereka punya Tak cukup kuat untuk menghukumnya Tak cukup disitu Saat di pengadilan pun kita dibuat sangat jengkel Yang mana Kurohige terus mengatakan Bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh Sehingga semua bukti yang mengarah padanya Seolah tak berarti Belum lagi Si pengacara yang membelanya pun terus saja Mengatakan bahwa kliennya Bukanlah seorang pelaku kejahatan Tak lama kemudian Dong Su pun masuk ke ruangan itu Dia langsung mengatakan bahwa dirinya bersedia bersaksi Kemudian Dong Su langsung menunjukkan sebuah kertas Milik Kurohige sebelumnya Saat diupacara pemakaman Sangdo Tak hanya itu Dong Su langsung membuka bajunya Dan menunjukkan bekas duka yang diakibatkan oleh Kurohige Lalu dia juga menambahkan Bahwa dirinya juga sempat menusuknya di bagian dada kirinya Dan itu terbukti benar Dan pada akhirnya Kurohige pun mendapatkan hukuman mati Karena kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya Sedangkan Dong Su ditangkap Karena kasus perjudian ilegal miliknya Dan usut punya usut Ternyata sebelumnya Dong Su dan Tae Suk membuat sebuah kesepakatan lainnya Dimana dirinya bersedia menjadi saksi di persidangan Asalkan dia dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Kurohige Saat di penjara Terlihat Dong Su tersenyum bahagia Bukan karena dia memenangkan jackpot atau tembus togel Melainkan Dong Su merasa bahagia Karena di penjara Dia akan menyiksa Kurohige sesuka hatinya Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!